Intro Pemerintah Kota Banjermasin meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Penghargaan ini menjadi kado terindah bagi Pemerintah Kota yang akan meraihkan hari jadi Banjermasin ke-496 pada 24 September 2022 mendatang Penghargaan yang diserahkan jalan tengah hari Senin 15 Agustus 2022 ini meraih juara 2 dalam mengikuti kegiatan Festival Budaya Kampung Banjar melomba keurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kota Banjermasin meraih berbagai penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Penghargaan ini menjadi kado terindah bagi Pemerintah Kota yang akan meraihkan hari jadi Banjermasin ke-496 pada 24 September 2022 mendatang Penghargaan yang diserahkan pada puncak peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 di halaman bekas Kantor Gubernur Jan Jenderal Sudirman Banjermasin Tengah jelang tengah hari Senin 15 Agustus 2022 ini adalah meraih juara 2 dalam mengikuti kegiatan Festival Budaya Kampung Banjar yang terbaik 1 Lomba Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Desa Awang Bangkal Barat Kabupaten Banjar Terbaik 1 Lomba Kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Kelurahan alat utara Kota Banjermasin Terbaik 1 Kabupaten dengan kinerja terbaik peningkatan status desa mandiri kinerja terbaik mengurangi status desa tertinggal diberikan kepada Kabupaten Banjar Wali Kota Banjermasin, Ibnu Sina, Weta Kuni Prima TV menyatakan sangat berbangga lantaran Dinas Pemuda Alaraga Kebudayaan Wan Pariwisata Banjermasin meraih penghargaan sebagai salah satu stan terbaik yang di dalamnya menyajikan berbagai atraksi makanan khas Banjar selain itu mengapresiasi pula pada Kelurahan alat utara yang menjadi Kelurahan terbaik pertama di Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih 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 Terima kasih